Usai diputus bersalah dalam pembunuhan berencana Yosua, Kuat sempat mengacungkan gerakan salam metal ke arah jaksa penuntut umum sambil tersenyum. Kuat melalui penasihat hukum yang memastikan akan mengajukan banding atas fonis hakim. Salah satunya soal alasan memberatkan Kuat tidak sopan dianggap mengada-ada. Pertama dia kecewa kaitannya dengan putusan tersebut karena dia pada posisi dasar dan betul bahwa dia tidak tahu menahu akan peristiwa tersebut. Dan hal itulah yang membuat dia merasa perlu kita melakukan upaya hukum dalam artian banding karena dia merasa dipitnah. Bahwa ini hal satu yang mengandang-andang ini. Seolah-olah klien kami ini tidak sopan dalam proses persidangan. Tadi kami jelaskan bahwa tidak ada satupun tindakan atau perilaku dari Kuat Ma'ruf ini yang bisa dianggap bahwa dia ini orang yang tidak sopan mengikuti persidangan. Terima kasih telah menonton!